Bismillahirrahmanirrahim Darul Fikr 194 Iktilaf ul ulama sudah kita baca belum? Masalah tabbiratul ikhram Lupa sudah cuti lama Begitu ya Ma'ayu qoju minal hadithu Iktilaf ul ulama aja Ini sepertinya sudah Kalau yang Iktilafu fi jam ilmu sholli baina tasmi' Ini sepertinya sudah ya Yang robbanalakalhamdu ini sudah Kita baca di yang paling akhir Dari kalam Syah Alubassam Rahimahullah Fadha haba ila wujubih Berarti Harus disamakan yang atas sedikit sedikit Waktilafu fi jam ilmu sholli Baina tasmi' wahuwa qawlu Sami'allahu liman hamidahu wa tahmid Wahuwa qawlu Rabbana walakalhamdu Para ulama berselisih pendapat Tentang Apakah orang yang sholat itu Dia menggabungkan antara Ucapan tasmi' tadi Sami'allahu liman hamidah Dengan tahmid yaitu Rabbana walakalhamdu Ataukah tidak perlu dia menggabungkan itu Fadha haba ila wujubihi ala kulli musollin Min imamin wa makmumin wa munfaridin To'ifatun mila ulama Sekelompak ulama Berpendapat Zahabah Berpendapat Kalimat akan wajibnya menggabungkan Dua zikir tadi Terhadap seluruh orang yang sholat Baik dia itu berupa imam Ataupun makmum Ataupun orang yang munfarid Yang dia itu sholat sendirian Semuanya harus menggabungkan Dua kalimat tadi Ini wajib menurut pendapat ini Minas sohabah Abu Barzah Dari kalangan para sahabat Yang berpendapat wajibnya adalah Abu Barzah al-Aslami Wa minat tabi'in Muhammad ibn Sirin Dari kalangan tabi'in adalah Muhammad bin Sirin Terkenal dalam masalah apa ini Muhammad bin Sirin? Dalam masalah apa ini? Yang pertama adalah terkenal dalam masalah mimpi Ahli ta'wil mimpi Disebutkan di dalam biografi beliau Dalam siar alamin nubala Beliau bermimpi melihat Nabi Yusuf Kemudian Nabi Yusuf membuka Membuka mulutnya Kemudian beliau mimpi beliau seakan-akan Masuk ke dalam mulut itu dan melihat Anak tekak dari Nabi Yusuf itu Kemudian Nabi Yusuf berkata kepada beliau Takhal lamwa tu'abbir wala tahof Berbicaralah dan ta'willah mimpi Dan engkau tidak perlu takut Maka memang setelah itu beliau jadi apa? Ahli ta'wil mimpi Bukan berarti betul-betul beliau Mendapatkan itu dari Nabi Yusuf Tapi tentunya ini adalah karunia dari Allah Kabar gembira Melalui mimpi tadi Dan juga perkara yang lain yang terkenal dari Muhammad bin Sirin apa? Masalah warok Beliau adalah imamun fil warok Yaitu apa? Menjaga diri dari harta-harta yang Dihawatirkan ada syubuhat Apalagi yang haram Makanya disebutkan di dalam biografi beliau Beliau pernah apa? Beliau Walaupun beliau ulama Beliau juga berdagang Beliau berniaga Beliau pernah hutang banyak untuk apa? Membeli Zaid Membeli minyak Untuk dijual Sampai memiliki beberapa drum minyak Drum maklum Drum Dram Ternyata apa? Beliau di pagi harinya melihat ada seekor tikus yang Jatuh ke dalam Drum tadi Berenang di dalam minyak itu Dan sudah mati Sementara beliau tidak tahu apakah Tikus itu sempat melompat ke yang lain yang lain Ataukah hanya di drum yang ini Kebetulan waktu itu belum Belum tertutup Wallahualam bagaimana kisahnya Maka Karena beliau warok Beliau khawatir nanti Yaitu mendolimi orang-orang yang Membeli minyak dan sebagainya Maka beliau apa? Beliau tumpahkan semuanya Akibatnya apa? Beliau hutang banyak Dan disebutkan dengan Sarat yang Hasan Yaitu Hasan Li Ghoirih Oleh Oleh Abu Noem Allah Subhani dalam Hilyah Beliau ketika terlilih hutang Beliau mengatakan Saya tahu Apa yang menyebabkan saya hutang Sebanyak ini Yaitu suatu dosa Yang saya perbuat Empat puluh tahun yang lalu Nah ketika berita ini Disampaikan kepada Bishir Al Haris Rahimahullah Beliau mengatakan Dosa mereka memang sedikit Para tabi'in itu Sehingga mereka tahu Dari mana mereka mendapatkan Musibah tadi Sementara dosa kita banyak Kita gak tahu Dengan sebab dosa Yang mana kita ini Terkena musibah Sekian banyak musibah Kena Dan kita gak tahu dosa Yang mana ini Dan dosa memang banyak Ini adalah sedikit Apa gambaran tentang Muhammad bin Sirin Rahimahullah Wa Atok Ibni Abi Rabah Terkenal dalam masalah apa ini Atok bin Abi Rabah Muhammad bin Sirin Murid dari Ibnu Murid dari Abi Hurairah Aisyah Atok bin Abi Rabah Murid siapa? Murid dari Ibnu Abbas Atok bin Abi Rabah Terkenal dalam masalah apa? Dalam masalah Fatwa Fatwa dalam Terutama dalam masalah Apa? Haji Makanya di zaman Abdul Malik bin Marwan Rahimahullah Diumumkan disitu La yufti fil haji illa atok Tidak boleh ada yang Berfatwa dalam haji Kecuali atok Menunjukkan apa? Menunjukkan saking Hebatnya ilmu belia Dalam masalah haji Walaupun dia dalam fiqih Banyak fatwa belia Wa minal muhaddisin Dan dari kalangan Para ahli hadis Ishak Ishak bin siapa ini? Yang terkenal dalam masalah Masalah fiqih Dalam masalah hadis Dalam masalah aqidah Ishak siapa? Ishak bin Ibrahim Al-Handali Ishak bin Rohawaib Al-Razi Yang dikata sebagai Korinu Imam Ahmad Wa Abu Dawud Abu Dawud ma'aruf ya Asijistani Sulaiman Ibn al-As'af Wa min a'immati Al-Mazahib Malik Dari kalangan para Imam Madhah Belia adalah Imam Malik Imam Malik juga apa? Dari kalangan muhaddis ini Malik Kata para Ulama Malik itu bintang Dalam segala sesuatu Terhadap Syekh yang manapun Belia adalah Sikotun Sabetun Wa Syafi'i Imam Syafi'i Ma'ruf Mutabahir fil hadis wal fiqih Mutabahir fi Apa lagi? Mutabahir fi Fi Tafsir Sebagai mana Sufyan bin Uyaynah Ketika belia ditanya dalam masalah Tafsir Belia mengatakan tanya lah Kepada muridku ini Kepada apa? Kepada Imam Syafi'i Wah Dawud Dawud ini siapa? Anaknya Abu Dawud tadi kah? Bukan Ini Dawud Az-Zahiri Dari kalangan apa? Az-Zahiri ya Wa hujah tuhum hadisul bab Apa hujah mereka Argumentasi tentang wajibnya Menggabungkan antara Sami Allahuliman Hamidah Dan Rabbana Walakal Hamad Adalah Hadis di dalam bab ini Di antaranya adalah hadis disini Mutarif bin Abdillah Wa ma akhrajahu darukutni an buraidah Dan hadis yang diriwatkan oleh darukutni Dari buraidah Ibnul Hasib Kala Rasulullah S.A.W Ya buraidah Iza rafakta raksaka minar ruku Wahai buraidah Kalau engkau mengangkat kepalamu dari ruku Fakul Maka ucapkanlah Sami Allahu liman hamidah Rabbana Walakal Hamad Makruf Maksudnya Artinya tidak perlu kita artikan insyaallah Ayatnya itu Ya hadisnya itu Inilah akhiri Wahta ju'aidan bimanukila minal ijma' ala wujubih Dan mereka berdalilkan juga Dengan ijma' yang telah dinukilkan Tentang wajibnya Menggabungkan dua zikir tadi Alal munfarid Untuk orang yang sholat sendirian Berarti ini kembali kepada tiyas Kalau orang sholat sendirian Wajib membaca dua tadi Maka imam juga wajib demikian Maka makmum juga wajib demikian Ini matahab yang pertama Wa ulhiqa bihil makmum Dan makmum digabungkan kepada hukum tadi Li'annama sabata fi haqimu solin Sabata fi haqimu solin akhar bila far' Karena suatu Kewajiban Atau suatu perkara Yang telah pasti Ada pada Telah pasti menjadi kewajiban orang yang sholat Maka dia juga Menjadi kepastian wajib bagi orang yang sholat yang lain Tanpa ada perselisian Tanpa ada perbedaan Ini pendapat yang pertama Ini pendapat yang pertama Yaitu apa bahwasannya Karena rasulullah Telah berserta apa Sementara rasulullah Tidak pernah meninggalkan itu Di dalam sholatnya Sholatlah sebagaimana Kalian melihat aku sholat Sementara rasulullah Tidak pernah meninggalkan itu Maka Yang mengatakan wajib Ini adalah memang sangat kuat Dan boleh jadi ini yang roji Tapi untuk yang mana Untuk yang Sami Allahuliman Hamidah Demikian pula yang Rabbanalakal Hamidah Yang mengatakan tidak wajib menggabungkan antara Sami Allahuliman Hamidah Dan Rabbanalakal Hamdu Alalamakmum Untuk makmum Jama'atun minas sahabah Sekelompok dari sahabat Abu Hurairahwa Ibnu Mas'ud Wa minat tabi'in as-sya'bi As-sya'bi Amr bin Syurahir Korinya siapa? Korinya Al-Hasan Al-Basri itu Yang beliau dikejar-kejar oleh Siapa itu? Hajat bin Yusuf Tapi kemudian dimaafkan Yang terkenal dengan apa? Fati yang sangat bagus Ini as-sya'bi Yang terkenal dengan apa itu? Mengatakan Saya tidak pernah menulis Dengan tinta hitam Di atas kertas putih Maksudnya adalah hadis itu Saya hafal saja Yang hebat luar biasa Tapi jangan kita kerjakan semacam itu Nanti kita lupa banyak sekali Makanya sya'bi sendiri Walaupun beliau mengucapkan itu Beliau sendiri lupa banyak Beliau mengatakan Walauqat nasi itu Minal ahadisi kasi rah Lau hafidhah hafidh La sorah aliman Sungguh aku telah lupa Hadis yang banyak Yang seandainya hadis itu Dihapal oleh seseorang yang menghapal Dia jadi alim Menunjukkan rugi Kalau kita tidak menulis itu Wa minal muhadisin Sufyan as-sawri Termasuk dari kalangan muhadisin Adalah sufyan as-sawri Beliau adalah bintangnya Amirul mu'minin Dan dia adalah faqih Sufyan bin Said bin Masruq as-sawri Wa min a'immatil ma'zahib Dari kalangan para imam madhab adalah Abu Hanifah Al-Mu'man bin Sabit Al-Kufi Wa sahibah Dan dua sahabatnya Yaitu Muhammad Ibnul Hasan Dan Abu Yusuf Muhammad Ibnul Hasan dan Abu Yusuf Sahabat besar Abu Hanifah Tetapi apa? Mereka tidak taklit pada Abu Hanifah Kenapa? Karena memang mereka itu Rajin belajar hadis Sehingga apa? Sehingga mereka tahu Abu Hanifah Banyak mengalami Kekeliruan Sehingga disebutkan Walaupun mereka Pembela terbesar Abu Hanifah Di zamannya Tetapi mereka juga apa? Menyelisih Abu Hanifah Dalam setengah madhabnya Karena apa? Mereka Rajin belajar hadis Disebutkan oleh Khotib Al-Baghdadi Rahimahullah wa ta'ala Di dalam kitab beliau Al-Jama'li'ah khir rawi Bukan dalam kitab Al-Fatih wal-Muttafakih Pernah Dari Yaitu Pengikutnya ini para muhaddisun, kemudian dilarang oleh Abu Hanifah, kenapa kamu belajar hadis gak usah, langsung aja belajar fiqih maka kemudian sahabatnya ini tanya kepada Abu Hanifah tahun berapa perang badar? 3 Hijriyah, perang Uhud tahun berapa? 2 Hijriyah kata sahabatnya ini anda keliru, terbalik, perang badar adalah 2 Hijriyah dengan jalil begini dengan syarat begini, perang Uhud adalah tahun 3 Hijriyah, dan saya akan cerita pada orang-orang, bahwasannya anda gak hafal tahun berapa perang badar, kalau anda melarang saya hadis oh jangan, kalian belajar wal imamu Ahmad, ma'ruf Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal as-shaygani, ini ma'ruf insyaAllah bagaimana ucapan imam syafi'i Ahmad bin Hanbal, imamun fitis'ah Ahmad bin Hanbal itu imam dalam 9 karakter, disebutkan satu persatu itu wal auza'i, ma'ruf yaitu Abu Abdirrahman Abu Amr Abdirrahman bin Amr al-awza'i bintang dari Ahlu Syam ini juga diriwayatkan dari Imam Malik menunjukkan Imam Malik memiliki 2 madhab dalam masalah ini dan ini bukanlah suatu celahan kenapa? orang yang murni berijitihad dia adalah murni berusaha mencari kebenaran, boleh jadi dia sesuai dengan dalil yang ada, berpendapat demikian kemudian di sekian hari setelah tahu ada tambahan dalil dan lain-lain oh, dia rujuk maka ini adalah perkara yang terpuji bukan dikatakan tazab dubia itu tidak memiliki pendirian tetapi ini adalah berusaha mencari kebenaran dan tidak fanatik kepada pendapat yang pertama tapi ada pun yang rojih insyaAllah kita lanjutkan besok subhanakallahumma bihamdika la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alaikum